Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Jadwal Korea Filip Women Volleyball putaran ke-6 hari ini, selasa tanggal 12 Maret 2024. Serta daftar klasemen, top score, statistik, dan head-to-head. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini klasemen terbaru Korea Filip Women Volleyball. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen, dengan koleksi 77 poin. Diikuti hungkup Pink Spiders pada posisi kedua, dengan koleksi 73 poin. Dae Jeon Red Spark di posisi ketiga, dengan koleksi 61 poin. Pada posisi keempat di tempat IGS Caltex, dengan koleksi 51 poin. IBK Autos di posisi kelima, dengan koleksi 46 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi ke-6, dengan koleksi 38 poin. Dan di posisi terakhir di tempat IPEP Persevings Bank, dengan koleksi 14 poin. Berikut daftar top score sementara Korea Filip Women Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top score, dengan torehan 998 poin. Diikuti Fan Jabu Kilik pada posisi ke-2, dengan 913 poin. Brittany Abercrombie di posisi ke-3, dengan 910 poin. Leticia Momabasoko di posisi ke-4, dengan 824 poin. Dan Yasmin Bedarkgani di posisi ke-5, dengan 763 poin. Selanjutnya pada posisi ke-6 ditempati Kim Yeon Kong, dengan 748 poin. Megawati Hangestri di posisi ke-7, dengan 724 poin. Giovanna Milana di posisi ke-8, dengan 685 poin. Yang Hyo Jin di posisi ke-9, dengan 515 poin. Dan di posisi ke-10 ditempati Jelena Melajenovic, dengan torehan 501 poin. Berikut jadwal Korea V-Lik Women Volleyball putaran ke-6 hari ini, selasa tanggal 12 Maret 2024. Hyundai Hill State vs Hungkup Pink Spiders, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini statistik kedua tim sampai dengan saat ini. Hyundai Hill State dari 34 kali pertandingan meraih 25 kali kemenangan, dan mengalami 9 kali kekalahan, dengan set 87-47, dan memolexi 77 poin. Untuk tingkat serangan sebesar 42,42 persen, serta blocking per set sebesar 2,37. Sedangkan Hungkup Pink Spiders dari 34 kali pertandingan meraih 26 kali kemenangan, dan mengalami 8 kali kekalahan, dengan set 87-47, dan memolexi 73 poin. Untuk tingkat serangan sebesar 40,11 persen, serta blocking per set sebesar 2,12. Head to Head 5 pertemuan terakhir Hungkup Pink Spiders vs Hyundai Hill State. Hungkup Pink Spiders unggul 3-2 atas Hyundai Hill State, dengan skor akhir 3-2, 3-2, 1-3, 0-3, dan 3-0. Selanjutnya jadwal Korea Filipe Women Volleyball putaran ke-6, Rabu tanggal 13 Maret 2024. The Ejeon Red Spark vs Ipepper Savings Bank, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head to Head 5 pertemuan terakhir Dae Jeon Red Spark vs Ipepper Savings Bank. Dae Jeon Red Spark unggul 5-0 atas Ipepper Savings Bank, dengan skor akhir 3-0, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, dan 3-1. Jadwal Korea Filipe Women Volleyball putaran ke-6, Kamis tanggal 14 Maret 2024. IBK Altos vs Expressway High Pass, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head to Head 5 pertemuan terakhir IBK Altos vs Expressway High Pass. IBK Altos unggul 4-1 atas Expressway High Pass, dengan skor akhir 3-2, 3-0, 3-0, 1-3, dan 3-0. Jadwal Korea Filipe Women Volleyball putaran ke-6, Jumat tanggal 15 Maret 2024. Hungkup Pink Spiders vs GS Caltex, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head to Head 5 pertemuan terakhir Hungkup Pink Spiders vs GS Caltex. Hungkup Pink Spiders unggul 3-2 atas GS Caltex, dengan skor akhir 3-0, 3-0, 1-3, 1-3, dan 3-0. Jadwal Korea Filipe Women Volleyball putaran ke-6, Sabtu tanggal 16 Maret 2024. IPE Per Savings Bank vs Hyundai Hill State, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head to Head 5 pertemuan terakhir Hyundai Hill State vs IPE Per Savings Bank. Hyundai Hill State unggul 5-0 atas IPE Per Savings Bank, dengan skor akhir 3-1, 3-0, 3-0, 3-1, dan 3-1. Dan berikut jadwal terakhir putaran ke-6, Minggu tanggal 17 Maret 2024. IBK Autos vs Daegeon Red Spark, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head to Head 5 pertemuan terakhir Daegeon Red Spark vs IBK Autos. Daegeon Red Spark unggul 3-2 atas IBK Autos, dengan skor akhir 3-0, 1-3, 2-3, 3-0, dan 3-1. Demikian jadwal Korea Filipe Women Volleyball hari ini. Terima kasih dan salam sports.